Halo guys, welcome back to youtube channel Timnas ID Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Timnas ID Dan jangan lupa klik like and subscribe serta aktifkan notification nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Timnas ID Dikutip dari tribunews.com Tim beratamaran Tokyo Verdi akan kembali menjalani laga lanjutan DJ 2 League pekan ini melawan Viveren Nagasaki Laga Tokyo Verdi vs Viveren Nagasaki DJ 2 League akan digelar pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 Pukul 16 waktu Indonesia Barat Laga Tokyo Verdi vs Viveren Nagasaki ini merupakan laga pekan ke 30 J2 League musim 2022-2023 Tokyo Verdi datang ke laga ini setelah bermain imbang dua sama melawan Oita Trinita di laga sebelumnya Tokyo Verdi unggul lebih dulu lewat gol Renkato Yang menerima umpan matang dari Ryota Kajikawa di menit ke-18 Namun 2 menit kemudian Oita Trinita mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama lewat gol Kazuki Fujimoto Kazuki memanfaatkan umpan matang dari Shimoda yang mampu dikonversi menjadi gol Tak sampai disitu Tokyo Verdi terus melancarkan serangan yang kembali berbuah gol di menit ke-40 Kali ini Koki Morita yang mencatatkan namanya di papan skor untuk Tokyo Verdi Skor berubah menjadi 1-2 untuk keunggulan Tokyo Verdi Sayangnya keunggulan Tokyo Verdi ini tidak berlangsung lama Oita Trinita kembali mampu menyamakan skor 3 menit kemudian atau di menit ke-43 Hiroto Goya sukses menjebel gabang Tokyo Verdi setelah mendapat umpan matang dari Arata Watanabe Ini adalah gol penutup di laga hari ini Laga Oita Trinita vs Tokyo Verdi berakhir dengan skor imbang dua sama Saat ini tim Pratama Aran duduk di peringkat 12 kelas men sementara J2 League dengan mengantongi 37 poin Sementara lawan Tokyo Verdi akhir pekan ini Viveren Nagasaki Datang ke laga tersebut setelah mereka juga meraih hasil imbang dua sama melawan Albirek Nigata Namun Viveren lebih unggul di peringkat kelas men dibanding Tokyo Verdi Mereka saat ini duduk di peringkat 4 kelas men J2 League dengan mengumpulkan 47 poin Terima kasih telah menonton!